Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini Teman-teman semua selalu dikasih Kesehatan dan keselamatan Dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana ini ada beberapa hal yang akan Saya coba sampaikan Yang lagi panas-panasnya dibahas Di warung kopi depan lah Teman-teman gitu ya Jadi di warung kopi ini obrolannya Memang mengenai salah satu Pemain persib, pemain andalan Malah yang diandalkan gitu ya Mengenai David Da Silva atau DDS Nah ini ada obrolan yang panas lagi Teman-teman Yang mana dari kemarin Pihak beberapa media gitu ya Yang mewawancarai DDS Ya katanya ada yang janggal nih Menurut untuk Pernyataan dari DDS yang mana Ketika ditanya mengenai Gimana sih kemarin rasanya Top score atau Ya hat-trick lalu menjadi legenda di Persib gitu ya Dan lain sebagainya Nah ini DDS hanya menjawab Ya saya tidak memikirkan hat-trick Saya tidak memikirkan menjadi top score Saya juga tidak memikirkan jadi legenda di Persib Namun yang saya pikirkan hanya melakukan tugas saya Atau pekerjaan saya Mencetak call sebanyak-banyaknya hingga akhir musim ini Nah akhir musim ini ya tentu sampai dengan championship series Tentunya teman-teman Walaupun tidak bisa dipungkiri DDS sekarang sudah menjadi legenda di Persib Bandung tentunya Dengan ya tolehan golnya sudah melampaui Ya apa ya pencetak gol di Persib sebelumnya gitu lah Atau yang menjadi sejarah di Persib Bandung Dan juga melampaui untuk target dia di awal musim Jadi awal musim kemarin dia kan mencetak 24 gol sampai dengan akhir musim Nah di awal musim ini sebetulnya dia targetnya melampaui target musim kemarin Dan Alhamdulillah memang terrealisasi gitu Saat ini dia sudah mencetak 25 gol Namun yang jadi masalah adalah Ya pernyataan DDS mengatakan bahwa Yang saya pikirkan hanya melakukan Atau ya melakukan tugas saya Kerjaan saya mencetak gol sebanyak mungkin Hingga akhir musim ini Nah ini ya apakah ada yang janggal atau tidak Ya itu menurut opini teman-teman Boboto sendiri Bisa diputuskan lah ya Dan ini juga kalau saya melihatnya Sebelum kejadian kemarin Kasus DDS yang masalah DP itu Nah ini juga sebelumnya DDS kan mengatakan bahwa Saya ingin ini saya ingin itu saya ingin menjadi Apa namanya itu sejarah hidup di Persif Bandung dan lain sebagainya Namun ya saat ini mungkin agak sedikit berbeda untuk Pernyataannya gitu ya Jadi ya ini masih ya mungkin hanya di kalangan warung kopi saja Atau di luar sana membahas ini juga Saya juga kurang tahu Tapi yang jelas ya ini hanya sharing saja Biar teman-teman Boboto juga semakin tahu lah ya Apa berita Persif baik di atas lapangan maupun di luar lapangan Baik yang terakhir nih teman-teman Ada untuk salah seorang Boboto yang mengirimkan keseruan Kang kayaknya saya kemarin kan lihat videonya katanya Mengenai kenapa alasan SJH kurang full Hanya 11 ribu Jadi saya lebih baik nonton di rumah dengan orang-orang tua Atau dengan saudara dengan teman-teman daripada harus stadion Udah jauh tiketnya mahal Ya sama aja kalaupun ada nonton bareng atau nobar Di Sulanjana atau di cafe-cafe Beberapa cafe di Bandung tentunya Nah ini juga menjadi Ya sayang lah 100 ribu Mendingan buat beli kopi katanya Dan ini ada videonya teman-teman bisa lihat Ya bagaimana serunya nonton jadi Bon Jovi Di rumah dengan teman-teman orang tua atau saudara Daripada nobar yang sendiri atau berdua gitu ya Di cafe yang memang disediakan persip Dan harganya sama dengan harga nyetadion Jadi mendingan nyetadion katanya gitu ya Jadi ya mungkin kita langsung lihat aja videonya Buat seru-seruan teman-teman aja Dan mungkin ini dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Bagus Cepat David Ciro banget pesanan Heee Masuk Obang Terima kasih telah menonton Hmm Daripada Selamat Termas Tidak Selamat Terima Tidak Terima kasih.